Intro Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini 5 pemain yang disulap Frank Wormuth jadi bintang kelas dunia, salah satunya Back Real Madrid PSSI baru saja menunjuk Frank Wormuth sebagai direktur teknik dan konsultan pelatih timnas Indonesia U17 untuk mendampingi pelatih Bima Sakti Kita akan lihat bagaimana kolaborasi keduanya dalam membangun timnas Garuda Muda ini, ujar Erik Thohir Ditunjuknya Frank Wormuth tentu bukan tanpa alasan, salah satunya adalah kejelian pelatih asal Jerman ini untuk menyulap para pemain Bola Nusantara memberikan daftar 5 pemain yang disulap Frank Wormuth hingga menjadi bintang kelas dunia 1. Skodran Mustafi Pemain pertama adalah Skodran Mustafi pemain asal Jerman yang pernah membela Arsenal Mustafi pernah bermain di Sampdoria, Valencia Arsenal, dan Schalke 04 2. Niklas Sule Nama selanjutnya adalah Niklas Sule, back kukuh yang kini merumput untuk Borussia Dortmund Sule pernah bermain untuk Bayern München dan memberikan gelar Liga Champions musim 2019 hingga 2020 3. Loris Karius Karius yang kini membela Newcastle United pernah dilatih oleh Frank Wormuth di timnas Jerman U20 pada 2012 silam 4. Antonio Rudiger pemain yang paling bersinar setelah dipoles oleh Frank Wormuth adalah Antonio Rudiger, back Real Madrid 5. Saat Kolasinac, Kolasinac pernah membela timnas Jerman U20 pada 2012 silam dan debut melawan Polandia Kolasinac mencatatkan 2 pertandingan dengan mencetak 1 gol Tanpa target, 5 wajah baru yang bisa diboyong Sintayong ke piala AF-FU23 2023 Timnas Indonesia Ustrip 2023 bisa tampil Wallace alias santai di piala AF-FU23 2023 Pasalnya, PSSI tidak memberikan target kepada skuad Garuda Muda dalam kejuaraan tersebut Lantaran tanpa target, pelatih timnas Indonesia U23 Sintayong dapat mencoba beberapa pemain anyar Berikut wajah-wajah baru yang bisa diboyong juru taktik asal Korea Selatan itu ke piala AF-FU23 2023 1. Kadek Arel Kadek Arel sebelumnya adalah bagian dari skuad timnas Indonesia U16 di piala Asia U16 2020 Ia juga merupakan anggota timnas Indonesia U20 yang batal tampil di piala dunia U20 2023 2. Ahmad Rusadi Ahmad Rusadi adalah alumnus timnas Indonesia U16 Asuhan Fahri Hussaini Dan timnas Indonesia U19 di piala AF-FU19 2022 Ia juga masuk skuad timnas Indonesia U20 proyeksi piala dunia U20 2023 3. Muhammad Ragil pemain yang berposisi sebagai striker ini merupakan salah satu jebolan Garuda Select 4. Tony Firmansyah gelandang berusia 18 tahun ini merupakan binaan klub internal Putra Mars Sekaligus jebolan elite proyekademi EPA Persebaya Surabaya 5. Raihan Hanan salah satu gelandang muda potensial milik Persija Jakarta Meski baru berusia 19 tahun, ia sudah tampil dalam tiga laga di BRI Liga 1 2023-2024 Erik Thohir informasikan FIFA kemungkinan datang ke Indonesia 28 Juli 2023 Inspeksi Stadion Piala Dunia U17 Ketua Umum Ketum PSSI Erik Thohir menginformasikan bahwa perwakilan FIFA kemungkinan akan datang ke Indonesia pada akhir bulan ini Mereka hadir di Indonesia untuk melakukan inspeksi terhadap stadion-stadion yang disiapkan buat Piala Dunia U17 2023 Seperti diketahui, Indonesia akan jadi tuan rumah Piala Dunia U17 2023 menggantikan Peru Kejuaraan tersebut bakal digelar pada 10 November hingga 2 Desember 2023 Namun jadwal kedatangan perwakilan FIFA ke Indonesia masih bisa berubah PSSI saat ini masih menunggu informasi terbaru Kalau tidak ada perubahan FIFA datang sekitar 28 Juli Namun kami tunggu karena ini baru informasi awal Ujar Erik Thohir Siapkan 8 venue PSSI menyiapkan 8 venue untuk Piala Dunia U17 2023 Enam diantaranya adalah venue yang sebelumnya diproyeksikan buat Piala Dunia U20 2023 8 venue tersebut meliputi stadion utama Gelora Bung Karno SUGBK Gelora Sriwijaya Jakabaring Sijalak Harupat Manahan Gelora Bung Tomo GBT Kapten Iwayandipta Jakarta International Stadium JIS Dan stadion Pakansari Mereka FIFA akan fokus kepada lapangan akomodasi venue management Yaitu akses mereka akan nilai Tim servis bagaimana logistik pindah tempat di babak-babak ini Imbuh Erik Thohir Ujinya Li Timnas Indonesia U17 Tantang Korea Selatan Timnas Indonesia U17 Terus mematangkan persiapan mereka Jelang berkiprah di Piala Dunia U17 Kali ini tim yang dibesut Bima Sakti tersebut Bakal menantang tim Korea Selatan U17 Dalam sebuah laga uji coba Ini ujinya Li juga sambungnya Erik mengakui bahwa saat ini belum ada jadwal pasti kapan laga uji coba ini akan digelar Namun pria berusia 53 tahun tersebut Mengisyaratkan bahwa laga ini bakal digelar pada akhir Agustus Bulan Agustus antara tanggal 20-30 Mungkin beberapa hari ke depan akan dipastikan tutur Erik Namun slot 10 hari ini sudah disepakati Korea Selatan Tinggal tanggalnya Ia menambahkan Pertimbangkan Liga lebih lanjut Erik mengaku Salah satu alasan dibalik belum adanya kepastian Jadwal laga kontra tim Korsel U17 adalah Karena jadwalnya rentan berbenturan dengan BRI Liga 1 2023-2024 Hal ini juga bakal berpengaruh dengan ketersediaan venue Kembali kita ada pertandingan Liga Kalau bertabrakan dengan pertandingan Liga Lapangan kan juga terbatas Ini yang kami coba atur Ungkap Erik Selain itu Korea Selatan juga masih ingin menghitung persiapan mereka Sambungnya